Baik, di video kali ini saya akan coba bayar pesanan Tokopedia menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, siapa yang belum registrasi di layanan Mobile Banking BNI, silakan registrasi di kantor cabang ya. Nanti dibantu customer service sehingga memudahkan berbagai aktivitas transaksi. Nah, ini saya sudah ada di halaman pembayaran bagian check out dari aplikasi Tokopedia. Untuk pilihan metode pembayaran, silakan pilih pada bagian transfer virtual code ya. Kemudian pilih BNI virtual code. Nah, pastikan transfer virtual code ya, bukan transfer manual. Nah, kita akan diberikan informasi detail pembayarannya. Di bagian paling atas ada diinformasikan batas akhir pembayaran itu 24 jam atau 1 hari. Di bawahnya adalah nomor virtual code. Nah, nomor ini bisa kita salin. Dan di bawah itu ada total pembayaran. Nah, ini saya sudah ada di halaman beranda. Saya sudah login di aplikasi BNI Mobile Banking. Untuk melakukan pembayaran pesanan Tokopedia yang tadi nomor virtual code-nya sudah kita salin, tinggal tap di sana icon transfer ya. Kemudian kita masuk ke submenu dari transfer di BNI Mobile Banking. Silakan tap di sana, di bagian bawah itu ada virtual code billing. Nah, kita akan masuk ke halaman formulir untuk transfer virtual code billing. Di bagian paling atas silakan pilih rekening BNI untuk rekening debit atau rekening sumber. Kemudian di bagian nomor virtual code silakan pilih input baru. Lalu di kolom nomor virtual code billing itu silakan input atau paste di sana nomor virtual code yang tadi kita salin dari aplikasi Tokopedia. Apabila semua data sudah di input silakan tap tombol lanjut di bagian bawah. Lalu kita akan masuk ke halaman validasi. Pastikan nomor virtual code dan nama akun kita di Tokopedia untuk pembayaran ini sudah benar ya. Kemudian ada total lagihan. Tidak dikenakan biaya admin. Dan apabila data ini sudah valid silakan input password transaksi. Bagi nasibah yang lupa dengan password transaksi di BNI Mobile Banking bisa cek video saya sebelumnya. Sudah pernah saya buatkan. Nanti linknya saya taruh di description. Nah, setelah password transaksi di input silakan tap tombol lanjut di bagian bawah. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan pembayaran pesanannya. Itu ada keterangannya status transaksi berhasil. Ada nomor referensi, nomor jurnal, tanggal transaksi, dan detail lainnya sampai bagian paling bawah. Itu kita bisa menemukan tombol share ya. Jadi bukti transaksi ini bisa kita kirim dalam bentuk email atau telegram maupun whatsapp. Bisa juga di print nanti atau disimpan ke media penyimpanan cloud. Nah, setelah saya kembali ke aplikasi Tokopedia. Itu dijelaskan bahwa status pesanan bahwa pembayaran telah diterima Tokopedia dan pesanan Anda sudah diteruskan ke penjual. Oke, ini artinya pembayaran tadi sudah berhasil ya. Jadi praktis dan cepat karena saya memilih metode pembayaran menggunakan metode transfer virtual code. Oke, jadi seperti ini ya bagaimana cara bayar pesanan Tokopedia menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking yang cepat dan verifikasinya instan. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika ingin cek video lainnya terkait bank BNI bisa lihat link di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.